Pendekar naga dan harimau jilid 6. Gemparlah orang-orang di pasar mendengar ucapan Tong Lem H.O.U. yang sangat berani itu. Hang Lotoa menjadi pucat dan gemetar, namun ketiga orang, asing yang menyebut diri mereka Kun Lun Sem Jong itu tidak. Tadi Tong Lem H.O.U. sudah menyebut mereka sebagai cecunguk maka kini mereka harus menghajar anak muda ini agar nama Kun. Lun Sem Long tidak dihina orang. Orang yang pertama M.O.U. itu segera melangkah maju disertai tatapan matu yang mengandung nafsu membunuh. Tangannya sudah melekat di gagang pedangnya. Katanya dingin, anak muda, mengingat bahwa kau masih muda dan tidak berharga untuk kulauan, maka kuampuni kau asal kau berlutut. Dan mengucapkan penyesalanmu kepada orang banyak. Tong Lem H.O.U. tertawa dingin, bagaimana kalau sebaliknya saja? Mengingat bahwa kau belum pernah bermusuhan denganku, kau akan ku lepaskan asal kau juga mengampuni Paman San. Kurang ajar. Kau berani tawar-menawar dengan Kun Lun Semong. Siapa namamu dan apa pekerjaanmu bentak muan seng marah. Semua orang sudah tahu namaku Tong Lem H.O.U., sahutnya tenang, dan pekerjaanku ialah menguliti serigala dan membuat dendeng serigala. Pak Kiong Leong yang berada di antara para penonton itu hampir tak dapat menahan tertawanya mendengar jawaban itu. Ketiga orang asing itu mengaku berjulukan tiga serigala dari Kun Lun, dan kini Tong Lem H.O.U. menyebut dirinya sebagai tukang menguliti serigala. Diam-diam banyak penduduk Jit Siong Tin yang mencemaskan nasib H.O.U. yang baik. Nanti itu, kenapa begitu gila berani menentang Hang Lotoa dan orang-orang asing yang aneh itu? Yang merah padam wajahnya sudah tentu muan seng dan kedua adik seperguruannya itu. Mereka biasa ditakuti di wilayah barat sana, membunuh orang seperti membunuh tikus saja, dan orang-orang menggigil mendengar nama mereka. Kini di desa terpencil di wilayah Hun Lem ini mereka diejek terang-terangan oleh seorang bocah desa yang sama sekali tidak punya nama di dunia persilatan. Kiong Wan Peng yang kebanci-bancian dan selalu tersenyum-senyum genit itu, tiba-tiba wajahnya berubah jadi kejam. Sambil memegang sepasang pisau belatinya ia berkata kepada Mowan Seng, Toa Suheng, aku ingin mengambil sepasang biji matu bocah ini, barangkali cukup menarik kalau diawetkan dan dijadikan kalung. Ucapan itu sungguh menggidikan, namun Tong Lem H.O.U. menanggapinya sambil tertawa-tawa saja, dan serigala macamu ini agaknya kurang lezat kalau dijadikan dendeng, lelaki bukan perempuan juga bukan. Belum habis ucapannya, Kiong Man Peng telah menjerit sambil menyerang secepat kilat dengan sepasang belatinya. Belati kiri menusuk ke meta, belati kanan menusuk ke pusar, dua gerakan yang sangat ganas dilakukan serempak dengan kecepatan yang tinggi. Jarang musuh yang lolos dari serangannya ini. Namun Tong Lem H.O.U ringan saja melangkah ke samping sambil mendorongkan telapak tangannya ke tubuh si serigala banci Kiong Wan Feng itu, sehingga tubuh lawannya terhuyung-huyung sampai hampir jatuh telungkup. Kejadian itu mengejutkan ketiga jagoan dari Kun Lun itu. Sekali pandang saja mereka segera tahu bahwa kali ini mereka telah terbentur seorang lawan tangguh. Namun mereka tidak gentar. Sudah berpuluh kali mereka menjumpai musuh yang kuat dan setiap kali pula berhasil mengatasinya dan tidak jarang mencincang. Lawan mereka, maka kali ini mereka tetap berkeyakinan dapat mengalahkan lawan. Kiong Wan Peng yang hampir saja jatuh itu cepat-cepat menguasai keseimbangan badannya. Dan sekejap kemudian ia sudah menyerang kembali dengan jurusialong tiaukan atau serigala liar meloncati parit, sepasang belatinya berkelebatan begitu cepatnya sehingga seolah-olah ia punya beberapa pasang tangan dengan beberapa pasang belati yang bergerak serempak, berkilauan di bawah sinar matahari. Seluruh tubuh Tong Lam Hau telah terkurung rapat. Namun kembali Kiong Wan Peng harus kecewa, sebab dengan gerakan selicin belut Tong Lam Hau telah lolos dari kepungan ujung-ujung belati itu, bahkan sekali lagi kakinya sempat menendang betis Kiong Wan Peng sehingga tokoh dari Kun Lun itu terbanting roboh. Kali ini benar-benar roboh mencium tanah. Sedang gerakan Tong Lam Hau tadi tidak mirip gerakan silat, seperti menyepak sembarangan saja namun hasilnya memuaskan. Sampai di sini, habislah kesabaran kedua serigala lainnya. Kalau dibiarkan terus-menerus agaknya Kiong Wan Peng akan terjungkal berulang kali, dan nama besar Kun Lun Sam Long akan tersapu habis. Karena itu Muan Seng telah mencabut pedangnya yang runcing dan sempit itu, sambil berseru kepada Ouyang Bun, Ji Sute, menghadapi kaki tangan mancu ini kita tidak perlu sungkan-sungkan. Ayo kita maju serentak. Begitu mulutnya terkatup, begitu pula ujung pedangnya cergerak dengan gerakan Hoi Seng Kiong Goat atau bintang beralih menabrak bulan, ke arah kerongkongan Tong Lam Hau. Caranya menerkam dan menyergap benar-benar mirip kerusi ekor serigala, cepat, ganas dan telak. Namun tikaman itu dapat dihindari sehingga ia merubahnya menjadi sabetan Hoi Sin Pek San, memutar badan menyabet gunung, yang lagi-lagi dapat dihindari oleh Tong Lam Hau dengan gerakan yang amat sederhana. Sementara itu si serigala kedua Ouyang Bun juga sudah terjun ke gelanggang dengan pedangnya yang tebal dan lebar itu. Diikuti pula oleh Kiong Man Peng yang bertempur dengan sengit sekali karena ia sudah dua kali direbohkan oleh Tong Lam Hau. Kini penduduk Jit Siong Tin menyaksikan pertunjukan yang hebat. Si bocah gunung A Hau yang dikenal sebagai anak yang baik hati dan sedikit pun tak bisa bersilap tiba-tiba telah mengejutkan seluruh Jit Siong Tin karena sanggup menghadapi keroyokan Kun Lun Sam Long yang bersenjata, sedang Tong Lam Hau tetap bertangan kosong, yang merasa perasaannya kacau adalah Hang Lotoa. Hampir tiap hari ia membentak-bentak dan menghina A Hau, namun kini dilihatnya A Hau ternyata memiliki ilmu silat sehebat itu. Diam-diam ia ingin agar A Hau terbunuh saja oleh ketiga orang asing itu, sebab kalau A Hau hidup ada kemungkinan akan membalas dendam kepadanya, dan Hang Lotoa insyaf sekarang bahwa sebenarnya dirinya tidak berarti apa-apa. Dibandingkan dengan A Hau yang sering dihinanya itu. Tapi agaknya harapan Hang Lotoa jauh dari kenyataan. Ketiga serigala itu memang bertempur dengan ganas luar biasa, senjata-senjata mereka berputaran dengan kecepatan luar biasa dan menimbulkan angin berkesiur, namun ujung baju Tong Lam Hau saja tak dapat mereka sentuh. Tong Lam Hau benar-benar telah mengejutkan mereka. Di satu saat Tong Lam Hau bertahan dengan kokohnya bagaikan sebungkah bukit karang yang tak tergoyahkan, di lain saat ia bergerak begitu ringan seperti asap saja, sehingga seolah-olah ketiga lawannya telah berkelahi dengan sesosok makhluk tak berberwujud. Dan apabila Kun Lun Sam Long memperhatikan ilmu apa yang dimainkan oleh Tong Lam Hau, maka penasaranlah mereka. Ternyata ilmu yang dimainkan itu adalah ilmu pukulan yang disebut Tem Kep Ho Ahong, ilmu silat pasaran yang oleh tukang-tukang obat di pinggir jalan saja bisa dimainkan, bahkan jagoan-jagoan kelas, kambing yang berceceran di mana-mana rata-rata juga bisa ilmu ini. Namun sekarang dimainkan oleh Tong Lam Hau maka bukan main bahayanya. Kuda-kudanya kokoh kuat, jika berpindah tempat berkelebat secepat kilat, sementara sepasang kepalanya dan sepasang kakinya bagaikan empat buah palu godam baja yang dapat menghancurkan tulang-tulang lawannya apabila kena. Pak Kiong Leong yang menonton di antara kerumunan penduduk desa itu, diam-diam mengangguk-anggukan kepalanya sambil membatin, Tong Lam Hau benar-benar sebutir mutiara yang tersembunyi dalam lumpur. Aku tidak kagum jika ia sanggup mengimbangi Kun Lun Sam Long dengan ilmu ajaran Tiam Jong Lo Sia yang aneh-aneh dan sulit dimainkan itu. Namun hanya dengan silat bakul obat Tem Kep Ho Ahang dapat mengimbangi ketiga musuhnya, benar-benar kecerdasan yang luar biasa. Tadinya, siapa percaya bahwa silat pasaran yang hanya banyak dibanggakannya itu bisa dipakai untuk benar-benar berkelai? Ilmu Tem Kep Ho Ahang terdiri dari empat bagian dasar yang disebut Tem Cui, Kep Kun, Ho Akun dan Hong Bun, semuanya dimainkan oleh Tong Lam Hau dengan sempurna lambat laun Kun Lun Sam Long mulai terdesak. Tidak peduli mereka bertiga berkelahi dengan kebuasan mirip serigala-serigala liar. Alangkah penasarannya tiga orang jagoan Kun Lun itu. Mereka bisa menerima kekalahan dengan rela jika lawannya seorang pendekar terkenal yang memainkan ilmu yang istimewa pula. Tapi sekarang, lawannya cuma seorang anak dusun dan yang dimainkannya cuma silat gerak badan yang maha sederhana itu, tentu saja Kun Lun Sam Long merasa terhina sekali. Hari ini habis sudah nama besar mereka. Tidak ada jalan lain kecuali mengadu nyawa saking malunya. Sementara itu, Tong Lam Hau boleh dikata belum berpengalaman sama sekali dalam perkelahian yang sebenarnya, meskipun hampir tiap hari ia melakukan latihan dengan burunya. Maka ketika merasa mulai mendesak lawan, Tong Lam Hau menjadi lengah, ia tertawa terbahak-bahak sambil mengejek, Hahaha, tikus-tikus macam inikah yang diupah oleh Li Tiang Hang untuk menangkap Pak Kiong Leong si naga utara. Pada saat ia mengejek, gerakannya menjadi agak kendor. Saat itulah Kiong Man Peng secara licik telah menyergap dari belakang ke punggung Tong Lam Hau dengan gerakan siang leong jip hai, sepasang naga masuk samudera. Dibarengi dengan Mawan Seng serta Ouyang Bun yang menerjang dari depan secara berbarengan. Tong Lam Hau terkejut, sadarlah ia sudah berbuat suatu kesalahan, kini serangan lawan datang dari tiga penjuru seolah-olah tak dapat dibendung lagi. Dalam usahanya untuk menyelamatkan diri, tanpa pikir panjang Tong Lam Hau telah menggulingkan diri ke samping secepat ia bisa. Namun masih agak terlambat juga, sebab pedang runcing Mawan Seng sempat menyerempet pundaknya sehingga berdarah, juga pisau belati Kiong Wan Peng menyerempet pinggangnya sehingga luka pula. Cepat Tong Lam Hau meloncat bangun dengan gerakan lehai tateng, ikan lelem meletik, ketika tangannya merabat pundak dan pinggangnya yang berdarah, maka tiba-tiba muka Tong Lam Hau juga menjadi merah padam seperti warna darah yang membasai telapak tangannya itu. Matanya berapi api memandang ketiga lawannya. Geramnya seperti harimau luka, kalian benar-benar berniat membunuhku. Bagus, bagus, kalau begitu aku pun tidak akan sungkan-sungkan lagi. Kalian sudah memilih nasib kalian sendiri. Sikap Tong Lam Hau yang tadinya tidak bersungguh-sungguh menjadi sangat angker itu telah menggoncangkan jantung ketiga serigala itu. Hati mereka mulai merasa agak kecut, namun mereka masih mempunyai sedikit rasa malu sehingga tidak mau terbirip-birip begitu saja. Sesaat kemudian, Tong Lam Hau mulai menyerang ketiga lawannya. Namun kali ini ia tidak bermain-main lagi dengan Tem Kep Ho Ahong, melainkan dengan ilmu ajaran burunya. Sepasang telapak tangannya dengan jari-jari rapat melakukan gerakan menusuk dan menabas seperti golok, sekejap saja ketiga orang Kun Lun Sam Long itu sudah terjebak dalam serangan-serangan maut yang berputar dasyat. Dan setelah Tong Lam Hau berkelahi dengan sungguh-sungguh karena marahnya, maka terlihatlah betapa hebat tandangnya. Bagaikan segulung angin prahara yang menggulung ketiga lawannya dan menggelasnya tanpa ampun. Dan beberapa saat kemudian, si serigala banci Kong Man Peng yang lebih dulu megap-megap di bawah tekanan lawannya. Ketika Tong Lam Hau menusukkan ujung jari-jarinya ke lehernya, ia menyilangkan sepasang belatinya untuk mencoba menggunting pergelangan tangan Tong Lam Hau agar putus, namun secepat kilat Tong Lam Hau menarik tangannya dan kakinya menendang lurus ke depan dengan kecepatan luar biasa. Si serigala. Banci itu pun terlempar keluar dari arena dengan tulang-tulang rusuk yang rontok semua, setelah memuntahkan darah ia pun melayang nyawanya. Dua kakak seperguruannya hanya melihat kematian adik seperguruan mereka itu tanpa berbuat apa-apa, sebab gerakan Tong Lam Hau demikian cepat. Mereka terlonggong sejenak, sebab tidak percaya bahwa Kun Lun Sam Long yang malang melintang di kawasan barat itu kini bakalan terbantai oleh seorang anak dusun tak bernama di kawasan terpencil ini. Ketika Tong Lam Hau melangkah mendekati sisa kedua serigala itu, tubuh mereka pun menjadi gemetar. Tiba-tiba saja terjadilah sesuatu yang tak diduga oleh semua pihak. Mo An Seng tiba-tiba telah mendorong adik seperguruannya sendiri, Aoyang Bun, ke arah Tong Lam Hau, sedangkan, ia sendiri secepat kilat telah meloncat untuk kabur. Aoyang Bun sama sekali tidak menduga kakak seperguruannya akan tega mengorbankan dirinya untuk keselamatannya. Si serigala banci itu pun terlempar keluar dari arena dengan tulang rusuk uang rontok semua, setelah memuntah darah ia pun melayang nyawanya. Sendiri, ia terhuyung ke arah Tong Lam Hau sambil mengacungkan pedangnya, sementara mulutnya berteriak, Toa Su Heng, Kau. Ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, sebab tubuhnya yang tak bernyawa kemudian terkulai di hadapan kaki Tong Lam Hau. Rupanya Tong Lam Hau sendiri cukup terkejut ketika melihat Tau Yang Bon menubruk kepadanya, maka tanpa banyak pertimbangan lagi ia segera mengelak sambil menjotos ke dada Aoyang Bun, tak ampun lagi serigala kedua itu pun mampus dalam keadaan yang sama dengan Kiong Wan Peng. Tulang-tulang dadanya patah semua. Tong Lam Hau sendiri baru menyadari sesaat kemudian bahwa gerakan Aoyang Bun tadi adalah karena didorong oleh Mo Wan Seng yang ingin menyelamatkan diri sendiri dengan mengorbankan adik seperguruannya sendiri. Ketika Tong Lam Hau telah sadar dan hendak mengejar Mo Wan Seng, maka orang itu telah melenyapkan diri di antara kerumunan penduduk desa dan tak terkejar lagi. Kini yang A'a di Arna itu tinggallah dua sosok mayat dari orang kedua dan ketiga dari Kun Lun Semelong, serta Tong Lam Hau yang berdiri tegak dengan sikap garang. Ketika pandangan matanya menyambar Hang Lotoa dan teman-temannya yang tidak sempat melarikan diri, tiba-tiba saja Hang Lotoa dan teman-temannya menjadi gemetar, begitu takutnya mereka sampai lutut mereka tak mampu lagi menopang badan mereka, sehingga mereka pun berlutut. Ka, kami, minta, ampun, kata Hang Lotoa tergagap-gagap. Bahkan kepada si pemilik kedai Shishan yang hampir saja digantungnya itu, Hang Lotoa juga menyembah-nyembah sambil memohon, Paman San, ah, aku minta ampun. Pemilik kedai itu bukan seorang pendendam, namun karena nyawanya hampir saja melayang gara-gara kesalahan kecil saja, maka ia masih merasa mendongkol juga. Tiba-tiba tangannya terayun dan muka Hang Lotoa telah digamparnya berulang kali. Katanya, gampang saja minta ampun setelah tahu. Dirimu tersudut. Tapi andai kata tadi tidak ada AHU, bukankah aku sekarang sudah tergantung kaku, di pohon itu? Hanya karena kau ingin menjilat atasanmu yang kau panggil Li Chiang Kun serta ketiga orang asing tadi? Penduduk Jit Siong Tin yang biasanya sangat tertekan oleh tingkah Lakli Hang Lotoa dan teman-temannya tanpa dapat berbuat apa-apa, kini bangkit keberaniannya, merasa mendapat kesempatan untuk membalas. Salah seorang penduduk telah berteriak dari tengah kerumunan, gantung saja dia. Lalu yang lain-lainnya pun menyahut, Benar. Selama ini sudah berapa orang desa kita yang dihukum secara sewenang-wenang oleh Hang Lotoa, entah dirangket entah digantung atau dipenggal, sekarang kita balas. Jangan. Bakar saja hidup-hidup. Ia juga sudah menodai anak perawan Jandama di desa sebelah, sehingga gadis itu bunuh diri saking malunya. Pucatlah wajah Hang Lotoa dan teman-temannya, lenyaplah kegarangan yang selama. Ini mereka tunjukkan dan mereka pergunakan untuk menekan rakyat kecil. Hang Lotoa segera memeluk kaki. Tong lem hao usamoi meratap, Ahau, eh, Tong siau hiap, pendekar muda si Tong, hanya kau yang dapat menolong aku. Semakin bergolak orang-orang Jit Siong Tin yang ingin menumpahkan benci mereka kepada Hang Lotoa, semakin merat Hang Lotoa memeluk kaki Tong lem hao usambil menangis seperti anak kecil. Kini ia merasakan sendiri betapa takutnya seseorang menghadapi kematian, biasanya ia malah tertawa gembira melihat betapa pucatnya wajah seseorang yang diputuskan hukuman mati dalam pengadilan pembebasan tanah air. Dan kini, tak terkendali lagi celanannya pun menjadi basah karena ia telah terkencing-kencing ketakutan. Yang kebingungan adalah Tong lem hao. Ia kasihan melihat Hang Lotoa, tapi ia juga maklum bahwa penduduk Jit Siong Tin sudah banyak dirugikan oleh Hang Lotoa. Bukan saja dirugikan harta benda, tetapi beberapa orang. Malahan sudah kehilangan sanak keluarganya yang dihukum mati. Dalam kebingungannya itu Tong lem hao menatap kepada Pak Kiong Leong, seorang panglima yang dianggapnya jauh lebih berpengalaman daripadanya. Tapi nampaknya panglima yang sudah terbiasa bergelut di antara ratusan ujung senjata itu juga tidak tahu bagaimana caranya meredakan kemarahan orang banyak. Akhirnya secara untung-untungan Tong lem hao berteriak, Saudara-saudara, tahan. Tenanglah sebentar. Suara yang dilontarkan dengan landasan tenaga dalam itu bagaikan halilintar yang meledak di langit, seketika membuat suara orang-orang yang berteriak-teriak itu menjadi bungkam. Kini semua mati ditujukan ke arah Tong lem hao, si penjual dendeng yang mendadak menjadi seorang pahlawan itu. Karena memang tidak pandai berbicara, maka Tong lem hao berbicara sekenanya saja tidak peduli orang banyak menjadi puas atau tidak. Saudara-saudara, memang hang lo to'a. Banyak kesalahannya, tapi berilah ia kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Kelihatannya ia sudah menyesal sekali, dan alangkah kejamnya kalau kita main hakim sendiri terhadap orang yang tak berdaya. Benar juga, banyak orang yang menggerutu tidak puas mendengar kataan Tong lem hao yang dirasa terlalu lunak itu. Dosanya sudah besar sekali, menganggap nyawa orang-orang sedesanya sebagai mainan belaka teriak seseorang. Ya, mana boleh ia tidak dihukum teriak yang lain. Maka kembali bersahut-sahutanlah suara orang-orang banyak itu. Gantung dia penggal kepalanya. Tenggelamkan di sungai. Tetapi kembali suara Tong lem hao yang keras menggelegar mengatasi keributan itu, Tenang, saudara-saudara. Kita akan menghukum dia, tetapi tidak dengan hukuman mati. Banyak penduduk Jit Siong Tin yang keberatan dengan keputusan Tong lem hao yang dianggap terlalu ringan itu, namun semuanya tak berani menentang Tong lem hao. Kini bagi rakyat Jit Siong Tin, Tong lem hao tak ubahnya malaikat yang turun dari langit yang harus ditaati segala sabdanya. Tetapi masih ada juga yang berteriak, setelah dihukum, usir dia dari desa ini. Betul. Kita tidak butuh manusia penjilat macam dia. Perginya harus merangkak seperti anjing, sebab selama ini dia jadi anjingnya Li Tiang Hang untuk memeras kita. Bagi Tong lem hao hal itu lebih baik daripada hang loto harus digantung atau ditenggelamkan ke sungai atau entah apa lagi. Karena itu ia tidak lagi mencegah kemauan penduduk desa, yang bagaimanapun juga memerlukan sedikit pelampiasan setelah terperas selama bertahun-tahun. Nah, Hang Lotoa, kau sudah dengar sendiri keputusan penduduk desa tanya Tong lem. Hau yang kakinya masih dipeluk oleh Hang Lotoa. Hang Lotoa mengangguk-anggukan kepalanya, mukanya tidak sepucat tadi lagi, bagaimanapun juga sekedar hukuman badan dan diusir dari desa tidaklah seberat hukuman mati. Bahkan, tanpa diketahui oleh siapapun, timbul niat jahat dalam hati Hang Lotoa, jika ia pergi dari desa ini maka akan diajaknya pasukan Li Tiang Hang Kelak untuk membumi hanguskan desa yang telah menghinanya itu. Namun niat itu dipendamnya dalam hati, dan dengan liciknya wajahnya kelihatan begitu menimbulkan jelas kasihan. Kalau aku bersembunyi dalam pasukan Li Chaing Kun, siapa lagi yang bisa menangkap aku demikian pikirnya. Terima kasih Tong Tai Hiap, kata Hang Lotoa sambil menyembah Tong lem Hau. Aku tidak bisa melupakan budimu ini. Sahut Tong lem Hau dingin, jangan gembira dulu, kau belum tahu hukuman apa yang bakal dijatuhkan bukan? Wajah Hang Lotoa memucat lagi. Hau, hukuman, ap, apa? Kau gemar menginjak sesamamu, maka kedua kakaimu harus dipatahkan. Mulutmu gemar menfitnah dan memberi keputusan hukuman secara sewenang-wenang, maka aku akan minta semua gigi depanmu, atas dan bawah, kata Tong lem Hau. Cukup ringan bukan? Tong Tai Hiap jerit Hang Lotoa ketakutan. Kalau kau tidak mau hukuman ini, apa kau? Lebih suka kuserahkan kepada penduduk Jit Siong Tin supaya mereka sendiri yang menghukumu, tanya Tong lem Hau. Jangan, jangan teriak Hang Lotoa cepat-cepat. Sementara penduduk Jit Siong Tin yang mendengar keputusan itu telah menyambutnya. Kata seseorang, terlalu ringan. Tapi boleh segera dilaksanakan. Maka hukuman itu pun dilaksanakan. Kedua kaki Hang Lotoa dipatahkan lututnya, dan gigi depannya dihabiskan oleh Tong lem Hau. Dengan sekali pukul saja. Tentu saja Hang Lotoa melolong-lolong seperti babi disembelih namun di dalam hatinya tidak timbul rasa penyesalan atas kelakuannya selama ini. Bahkan ia mendendam kepada Tong lem Hau dan penduduk Jit Siong Tin. Hang Lotoa sama sekali tidak menyadari bahwa hukuman yang diterimanya itu terlalu ringan dibandingkan kesengsaraan yang telah ditimbulkannya atas diri penduduk Jit Siong Tin. Itulah watak manusia. Merasa diri sendiri diperlakukan kurang adil atau terlalu kejam, namun jika ia sendiri berbuat kejam kepada orang lain dengar, mudah dilupakannya. Dengan dipapah oleh dua orang anak buahnya, dan diikuti oleh segenap anak buahnya yang juga ikut diusir dari desa itu, maka Hang Lotoa pun meninggalkan desa yang sudah bertahun-tahun diperasnya atas nama gerakan pembebas tanah air itu. Tapi hasil perasan itu sebagian besar masuk ke kantongnya sendiri dan habis di meja judi atau di rumah pelesiran. Sedangkan gerakan pembebasan tanah air menerima tidak sampai sepertiganya. Maka Tong lem Hau dan Pak Kiong Leong meninggalkan desa itu dengan diantar oleh seluruh penduduk desa sampai ke gerbang desa, seperti mengantar seorang pahlawan saja. Namun sebegitu jauh Pak Kiong Leong belum mengaku terus terang kepada penduduk desa bahwa dia adalah seorang panglima kerajaan Manchu. Namun secara samar-samar ia menjanjikan perlindungan kepada penduduk Jit Siong Tin apabila Li Tiang Hang dan pasukannya marah. Pak Kiong Leong merasa gembira bahwa satu desa sudah dibebaskan dari pengaruh kaum penentang pemerintah Manchu, sehingga kaum pemberontak itu kehilangan sebagian dari daerah sumber perbekalannya. Sementara itu, jauh di luar desa Jit Siong Tin, Muan Seng tengah melangkah dengan lesu di sebuah jalan yang sepi. Hari ini benar-benar hari naas bagi Kun Lun Sam Leong, yang sekaligus kehilangan dua anggota di tangan. Seorang anak dusun tak ternama, bahkan melarikan diri seperti seekor anjing yang digebuk. Sebenarnya tujuan Kun Lun Sam Leong ingin menangkap Pak Kiong Leong itu bukan karena rasa cinta tanah air dan sebangsanya, melainkan demi uang hadiah yang berjumlah banyak, yang dijanjikan oleh pihak Li Tiang Hang bagi siapa saja yang dapat menangkap hidup atau mati panglima Manchu yang sangat terkenal itu. Tak terduga yang didapatnya bukan hadiah, malahan nasib sial harus kehilangan dua orang saudara seperguruannya. Bahkan Awyang Bun mati karena dikorbankan bagi keselamatan dirinya sendiri, agar ia mendapat kesempatan untuk kabur. Kini rasanya arwah adik seperguruannya yang kedua itu masih melekat di tengkuknya dan menjerit menuntut perbuatannya. Tidak. Tidak. Tiba-tiba Muan Seng berlari sekencang-kencangnya seperti seorang gila. Lalu di tempat yang sepi ia berteriak-teriak seorang diri, maafkan aku, Jisute. Lebih baikkah saja yang berkorban daripada kita mati. Semua dibunuh bocah keparat itu. Aku bersumpah akan membalas dendam meskipun dengan bantuan Suhu dan temannya itu. Setelah berteriak-teriak seperti orang gila, perasaan Muan Seng agak lega, ia harus segera menemui gurunya yang kebetulan juga sedang berada di daerah itu. Ia berharap sore ini sudah bisa menemui gurunya, dan nanti malam sudah bisa menyerbu rumah Tong Lam Hau, penduduk Jit Siong Tin tentu dapat dipaksa untuk memberi tahu di mana rumah si penjual dendeng itu. Sementara itu, Tong Lam Hau dan Pak Kiong Leong berjalan pulang ke gunung dengan langkah-langkah ringan. Sambil bercakap-cakap. Apakah tindakanmu itu nantinya tidak menjerumuskan kau dan ibumu ke dalam persoalan yang berlarut-larut? Sedang selama ini kalian sudah hidup dengan tenang tanya Pak Kiong Leong. Tong Lam Hau menarik nafas, ya, memang mungkin begitu. Ketenteraman yang selama ini sudah kami nikmati akan terganggu dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi ekor dari peristiwa tadi. Tapi apa boleh buat? Aku tidak bisa melihat paman sansi pemilik kedai arak itu digantung sewenang-wenang hanya karena hal-hal yang tidak berarti. Jika kau hanya memikirkan ketenteraman hidupku sendiri dan membiarkan orang lain diinjak-injak, aku benar-benar seorang yang mementingkan diriku sendiri. Ibuku bahkan akan marah jika tahu aku bersikap mementingkan diri sendiri. Ayahku di akhirat mungkin juga marah. Tapi oleh Hang Lotoa dan teman-temannya kau akan dicap sebagai kaki tangan mancu atau penghianat tanah air. Tanda petik. Tong Lam Hau tertawa, terserah aku mau dicaci maki sebagai apapun. Dunia sungguh terbalik kalau orang yang berusaha menolong sesamanya malah dianggap penghianat. Sedang orang-orang semacam Hang Lotoa malah dianggap pahlawan tanah air. Tapi aku tidak peduli. Tidak peduli pemerintahan bangsa Han atau Mancu, kalau rakyat sejahtera maka harus didukung. Dulu ayahku pun menentang kaisar Chong Cheng dari dinasti Beng. Tidak ada salahnya kalau sekarang aku sebagai anaknya juga melabrak pengikut-pengikut dinasti Beng yang belum lupa dengan kebiasaan lama untuk menindas rakyat. Demikianlah, kejadian di Jit Siong Tin itu telah memberikan sebuah pandangan baru dalam diri Tong Lam Hau. Tanpa didorong-dorong oleh siapapun. Tapi ia menyadari sendiri bahwa, pengacau-pengacau semacam Hang Lotoa dan pentolan-pentolan lainnya harus dibekuk, meskipun mereka berkedok sebagai pembebas tanah air. Dan ia sadar apa yang dikatakan oleh Pak Kiong Leong itu benar, bahwa orang-orang semacam Hang Lotoa itu masih banyak terdapat di mana-mana. Ingin menegakkan kembali dinasti Beng, tidak peduli tindakannya itu meresahkan rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa. Demikianlah, sambil bercakap-cakap mereka tanpa sadar sudah di depan gubuk Tong Lam Hau. Ibu Tong Lam Hau menyambut mereka, dan alangkah terkejutnya ketika melihat pundak dan pinggang anaknya terluka. Maka tanpa terdeng aling-aling Tong Lam Hau menceritakan semua kejadian di Jit Siong Tin kepada ibunya. Aku terpaksa menghunuh dua orang penjahat, Bu, Tong Lam Hau mengakhiri ceritanya. Mereka adalah orang-orang yang sewenang-wenang, sedikit pun tidak menghargai nyawa sesama manusia. Bagus, nak, bagaimanapun juga ayahmu tidak akan kecewa punya putera seperti kau, kata ibu Tong Lam Hau dengan muka berseribu kalah bajumu, biar ibu obati lukamu. Hanya luka kecil saja, Bu. Meskipun hanya luka kecil, siapa tahu senjata Kun Lun Sam Long itu dibubumi racun, sehingga lukanya bisa berbahaya. Mari ku periksa. Setelah Tong Lam Hau membuka baju dan ibunya menaburkan luka-luka itu dengan obat, ibu Tong Lam Hau itu masih saja menggermang, membela rakyat kecil tidak. Perlu takut kesulitan apapun, nak. Itulah tugas pendekar. Dulu ayahmu pun tidak gentar meskipun banyak musuhnya, begitu pula ibu tidak takut andai kata peristiwa di Jit Siong Tin itu ada ekornya. Kau sudah bertindak betul. Tong Lam Hau menjadi besar hati mendengar kata-kata ibunya itu, sedang Pak Kiong Leong diam-diam kagum juga kepada perempuan itu. Para ibu biasanya sangat memanjakan anaknya, ibaratnya tidak boleh lepas dari gendungannya dan tidak boleh mengalami kesukaran yang sekecil apapun, dan akhirnya si anak akan menjadi seorang yang manja dan cengeng. Namun ibu Tong Lam Hau nampak tenang-tenang saja ketika mendengar bahwa anaknya baru saja melakukan perkelahian mati hidup, tidak kaget dan tidak khawatir sedikitpun. Bukan karena tidak menyayangi anaknya, namun karena sadar bahwa anaknya telah tumbuh menjadi pribadi tersendiri, bukan kepribadian yang tumbuh di bawah lindungan ketiak ibunya. Dan menilai kaptah katanya, Pak Kiong Leong menduga bahwa ibu Tong Lam Hau ini agaknya mengerti tentang ilmu silat juga, cuma belum dibuktikan sampai seberapa tingginya. Hari itu dilewati tanpa kejadian apa-apa di gubuk itu. Makanan mereka masih juga sayur lobak, namun tetap saja mereka menyantapnya dengan lahap. Pembicaraan masih berkisar tentang peristiwa di Jiks Yong Tin tadi, dan ketika Tong Lam Hau menyampaikan keinginannya untuk bersama-sama Pak Kiong Leong menyerbu ke sarang pengacau dan membekuk pentolan-pentolannya, Maka ibu Tong Lam Hau malah menyambutnya dengan bersemangat. Bagus! Aku mendukung rencana kalian. Sudah terlalu lama desa-desa miskin itu menjadi sapi perahan orang-orang yang mengaku pejuang itu. Kalau pentolan-pentolan mereka dapat tertangkap, rakyat akan aman. Namun bagaimanapun juga ia tetap seorang ibu, maka dipesankannya juga kepada anaknya, Kau bersemangat seperti mendiang ayahmu, ahau, aku bangga kepadamu. Namun kau harus berhati-hati, begitu pula Aliong. Pentolan Pentolan pengacau itu tentu bersembunyi dalam sarang yang dijaga kuat oleh anak buah mereka. Baik, ibu, besok kami akan berangkat ke sarang pengacau itu. Ibu juga harus menjaga diri baik-baik di rumah. Jangan pikirkan ibu. Ibu sanggup menjaga diri, dan bukankah tidak jauh dari sini juga ada gurumu. Ia tentu akan membantu jika aku mengalami kesulitan, kata ibu Tong Lam Hau. Malam harinya ketika ketiga orang itu sedang bercakap-cakap di dalam gubuk, tiba-tiba dari luar gubuk terdengar suara berkesiurnya pakaian, menandakan ada seseorang yang mendekati gubuk itu dengan ilmu meringankan tubuh. Dan ternyata kemudian disusul kesulur-kesulur pakaian dua kali lagi, sehingga diperkirakan yang datang itu ada tiga orang. Dugaan Pak Kiong Leong tentang kelihayan ibu Tong Lam Hau semakin kuat ketika melihat perempuan tua itu ternyata tenang-tenang saja berkata sambil tetap memegang mangkuk. Buburnya, wah, agaknya cecunguk-cecunguk yang mengaku pejuang itu telah datang ke gubuk kita, Ah Hau, coba kau tengok keluar. Tapi hati-hatilah, menilik suara langkah-langkah mereka maka agaknya ada dua orang yang liai di antara mereka, dan yang seorang berilmu rendah saja. Ketika Tong Lam Hau melangkah keluar, maka Pak Kiong Leong juga meletakkan mangkuk buburnya dan bangkit dari duduknya, sambil berkata, Bibi, biar aku temani Ah Hau menjenguk keluar. Hati-hati Ah Leong, badanmu belum kuat benar. Baiklah, Bibi. Sementara itu dari luar gubuk telah terdengar suara bentakan yang bengis, Bangsat kecil yang bernama Tong Lam Hau, cepat keluar sebelum ku bakar gubukmu ini. Ketika Pak Kiong Leong menoleh ke arah ibu Tong Lam Hau, maka dilihatnya perempuan setengah tua itu sama sekali tidak menggigil ketakutan. Dengan tenang ia menanggak minumannya, lalu berkata sambil tertawa, Wah, tamu kita malam ini agaknya seorang yang kasar. Sementara itu Tong Lam Hau telah melangkah keluar pintu, kemudian disusul oleh Pak Kiong Leong. Sesuai dengan suara langkah kaki tadi, yang datang, itu-itu benar-benar tiga orang. Di bawah cahaya bulan sepotong yang cukup terang, Tong Lam Hau dan Pak Kiong Leong dapat-dapat mengenal bahwa salah seorang dari ketiga tamu itu adalah Mewan Seng. Orang tertua dari Kunlun Samelong yang julukannya Seram, Serigala Taring Besi, namun tadi siang terbirit-birit meninggalkan gelanggang dengan care yang tidak kenal memalu, yaitu dengan mengorbankan adik seperguruannya sendiri. Sedang yang dua orang lagi adalah, orang-orang tua berusia setengah baya. Yang seorang berjubah panjang, berjenggot putih, sepasang matanya memancarkan cahaya kemerah-merahan seperti Serigala asli, dan di punggungnya ia menggendong sebatang pedang. Yang seorang lagi juga berusia sebaya, tubuhnya tegap berotot, namun berpakaian seperti seorang pendeta budis lengkap dengan tasbeh di lehernya dan tongkat siantung di tangannya. Hanya saja matanya yang bersinar buas itu sama sekali tidak sesuai dengan penampilannya sebagai seorang pendeta yang harusnya bersikap ramah dan lembut. Begitu melihat Tong Lem Hao telah keluar, Mawan Seng segera menudingnya sambil berkata kepada orang tua yang menggendong pedang itu, Suhu, itulah orangnya yang berani membunuh Je Sute, adik seperguruan kedua, dan Sam Sute, adik seperguruan ketiga. Tong Lem Hao bertolak pinggang di depan ketiga orang itu, katanya sambil tertawa, Hihihi, serigala bertaring besiang tadi, siang terbirit-birit kini muncui lagi dengan mengajak induknya. Seperti anak kecil yang menangis karena permainannya direbut oleh kawannya, lalu melaporkan kepada ibunya. Tutup mulutmu bentak orang tua yang menggendong pedang itu. Kau si bocah busuk. Ini sudah berani membunuh dua orang nguridku, berarti sama saja dengan menantang aku. Kau tahu siapa aku? Kita belum berkenalan, tentu saja aku tidak kenal kau. Orang tua yang menggendong pedang itu menggeram. Kau belum mengenal aku, itulah tanda kepicikan pengetahuanmu. Jika kau tahu siapa aku, kau akan menggigil ketakutan dan menyembah-nyembah mohon ampun kepada aku. Akulah yang bernama Lam Kiong Siang, orang menjuluki aku secagai HWS-an lolong, serigala tua bermata api. Mendengar itu Tong Lam H.O.U. tak dapat menahan tertawanya. Katanya, lagi-lagi serigala. Tadi siang sudah kuusir tiga serigala, sekarang malah datang induknya serigala yang bermata api segala. Tapi maaf, aku tidak bisa menerima serigala tua, sebab dagingnya alot untuk dibuat dendeng dan tidak laku dijual. Alangkah marahnya Lam Kiong Siang mendengar ucapan Tong Lam H.O.U. itu. Matanya yang kemerah-merahan seperti api itu nampak lebih menyala, namun Tong Lam H.O.U. menatapnya tanpa takut. Kau marah agaknya? Tapi kau harus tahu alasannya kenapa aku bunuh dua orang muridmu. Mereka bertindak sewenang-wenang hendak membunuh orang. Jika kau tidak bisa mengajar murid-muridmu sendiri, jangan marah kalau orang lain yang mengajarnya. Lam Kiong Siang tidak menjawab sepatah katapun. Dengan sikap yang menyeramkan ia melangkah maju mendekati Tong Lam H.O.U. Tiba-tiba ujung jarinya menusuk ke tenggorokan Tong Lam H.O.U., geraknya memang cepat sekali, jauh lebih cepat dari Kun Lun Sam Long yang dihadapi Tong Lam H.O.U. tadi Siang. Tong Lam H.O.U. terkejut melihat serangan itu, namun ia sempat menarik mundur kakinya setengah langkah sambil memiringkan tubuhnya. Lam Kiong Siang agaknya terkesiap juga melihat ketangkasan lawannya yang masih riuda itu. Namun sebagai tokoh tua berpengalaman ia tidak mudah melepaskan tekanan atas diri lawannya. Begitu tangan kanan luput, secepat kilat tangan kirinya menyusul menyambar ke depan dengan gerakan Hek Liyong P.B.W.E., naga hitam memutar rekor, dengan jari-jarinya yang kuat bagaikan besi itu hendak menyambar ke iga lawan. Sekali lagi Tong Lam H.O.U. berhasil dipaksanya mundur selangkah. Namun Tong Lam H.O.U. juga tidak sedih didesak mundur terus-terusan. Ketika lawan menyerang lagi, tiba-tiba Tong Lam H.O.U. memiringkan tubuhnya dan secepat kilat, menendang dengan Coan Sin Tengkak, memutar badan sambil menendang, yang hampir saja mengenai Jidat Lam Kiong Siang kalau saja orang tua itu tidak buru-buru menundukkan kepalanya. Ternyata tendangan Tong Lam H.O.U. datang beruntun begitu, cepat, sia-sia saja Lam Kiong Siang berusaha menangkap betis lawannya untuk dibanting jatuh, sebab kaki Tong Lam H.O.U. bergerak bagaikan baling-baling terhembus badai. Jika tadi Lam Kiong Siang berhasil mendesak Tong Lam H.O.U. 2 langkah, maka kini Tong Lam H.O.U. malahan dapat memaksa Lam Kiong Siang surut 5 langkah tanpa membalas. Ketika Tong Lam H.O.U. berganti napas, kesempatan itu segera digunakan oleh Lam Kiong Siang untuk meloncat mundur. Hatinya masih saja bergetar mengingat bagaimana ia hampir saja dirobohkan oleh seorang anak gunung yang sama sekali belum dikenal di dunia persilatan. Sesaat Lam Kiong Siang dan Tong Lam H.O.U. saling memandang, lalu keduanya pun saling tubruk dan terlibatlah mereka dalam suatu perkelahian tangan kosong yang sengit sekali. Lam Kiong Siang masih belum mau mencabut pedangnya sebab sebagai seorang tokoh angkatan tua ia malu kalau melawan seorang anak gunung saja harus memakai senjata. Ia yakin dengan tangan kosongnya akan dapat menaklukan Tong Lam H.O. Namun kemudian harapan Lam Kiong Siang itu adalah harapan yang terlalu berlebihan. Dia yang bertempur dengan ganas dan lincahnya. Dengan kecepatan tangannya yang seolah menjadi berpuluh-puluh tangan karena cepatnya itu, ternyata terbentur dengan seorang anak muda yang dapat mengimbangi baik kekuatan maupun kecepatannya. Tong Lam H.O.U. telah berkelahi seperti seekor harimau luka, tanpa gentar sedikit pun dihadapinya lawannya yang sudah punya nama besar di dunia persilatan itu. Serangan dibalas dengan serangan, makin lama makin cepat, akhirnya bayangan tubuh kedua orang itu tidak terlihat lagi. Keduanya bagaikan menjadi segumpal, bayangan yang bergulung menjadi satu dengan hebatnya, metu seorang jagoan seperti Mo Wan Seng itu pun sulit membedakan mana yang gurunya dan mana yang lawannya. Kadang-kadang terdengar bentakan Lam Kiong Siang atau geraman Tong Lam H.O.U. yang seperti harimau lapar, apabila kekuatan mereka berbenturan dan merekap pun meloncat berpencaran. Namun sesaat kemudian merekapun sudah saling terjang kembali. Sementara kedua orang itu sudah terlibat dalam perkelahian yang semakin lama semakin sengitnya, maka Pak Kiong Leong dan si pendeta yang datang bersama dengan H.W. Egan Lolong Lam Kiong Siang itu telah saling memandang, dan agaknya mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Tiba-tiba terdengar Pak Kiong Leong tertawa dingin sambil berkata, Selamat malam, Sin Bok H.W. S.O., tak kuduga bahwa aku akan bertemu kembali denganmu jauh di wilayah selatan ini. Pendeta yang disebut Sin Bok H.W. S.O. itu pun tahu siapa yang sedang dihadapinya itu, sehingga sikapnya pun tidak berani sembarangan, Selamat malam, Pak Kiong Chiang Kun. Aku tidak memusuhi Pak Kiong Chiang Kun, apalagi memusuhi kerajaan, Aku hanya akan membantu seorang sahabatku untuk menangkap orang yang telah membunuh dua orang muridnya. Harap Chiang Kun maklum. Pak Kiong Leong paham betul akan watak orang berjubah pendeta yang berdiri di hadapannya itu. Sin Bok H.W. S.O. adalah Seorang pendeta murtad yang sudah diusir dari perguruan NGE Taipei di Gunung Gautai San, Seorang jago dalam ilmu NGE Kang, tenaga keras, dan memiliki ilmu tit siangkin, tenaga melemparkan gajah, yang cukup tinggi tingkatannya. Namun orang sepandai ini ternyata tidak memiliki pendirian yang tetap dalam pergolakan di zaman itu. Ia berpihak kepada siapa saja yang dapat membayar tenaganya. Dulu Pak Kiong Leong tahu bahwa Sin Bok H.W. S.O. pernah berpihak kepada pemerintah Manchu ketika lah menyumbangkan tenaganya untuk menumpah sebuah gerakan bawah tanah di Sanse, dengan upah beberapa tai lemas. Kini Pak Kiong Leong menduga bahwa Sin Bok H.W. S.O. agaknya sedang bekerja bagi Li Tiang Hang untuk menangkapnya, tentu saja dengan upah yang disepakati pula. Orang semacam Sin Bok H.W. S.O. tidak pernah peduli pergolakan yang terjadi, bahkan semakin bergolak akan semakin besarlah kesempatannya untuk mencari uang dengan jalan menyewakan tenaganya. Kini Pak Kiong Leong menyahut, kau membantu sahabatmu, sayang bahwa aku pun harus membantu sahabatku. Meskipun kita pernah bekerja sama di Sanse, tapi agaknya sekarang kira harus berhadapan. Kecuali kalau Tai Su, bapak pendeta, sudi meninggalkan gelanggang ini dengan sukarlah, sehingga hubungan baik kita tidak terganggu. Namun Sin Bok H.W. S.O. mengjeleng gelengkan kepalanya, lalu pura-pura menarik nafas dengan menyesal. Jawabnya, yaaah, sayang sekali. Tetapi Chiang Kun tentu maklum bahwa aku ini seorang pendeta miskin yang mencari nafkah dari belas kasihan orang lain, jadi terpaksa aku harus menjalankan tugas yang dibebankan Li Chiang Kun kepadaku supaya mendapat sedikit tuhang untuk sekedar memperbaiki biaraku. Pak Kiong Leong tertawa mendengar ucapan Sin Bok H.W. S.I.C. itu, sesaat dipandanginya pendeta yang mengaku sebagai pendeta miskin itu. Jubah kuningnya yang terbuat dari kain mahal, tas behnya yang butiran-butirannya. Adalah mutiara hitam yang mahal pula karena kabarnya, hanya didatangkan oleh pedagang-pedagang persi, lalu jari-jarinya yang bertaburan dengan cincin emas bermata berlian yang tidak cukup satu, melainkan hampir seluruh jari-jarinya mengenakan cincin. Sahut Pak Kiong Leong, yaa, aku tahu Taisu benar-benar pendeta miskin. Aku jadi kasihan karenanya. Tapi Taisu bukan miskin harta benda melainkan miskin jiwa, tidak segan-segan menjual pendiriannya untuk uang setahil dua tahil, apalagi memakai jubah pendeta pula. Benar-benar memuakan. Wajah Sin Bok H.W. S.I.O. memerah sejenak, dipukulkannya tangkai tongkatnya ke tanah. Samun kemudian ia justru tertawa dan nada perkataannya pun dibuat sesabar mungkin, Sudahlah, Chiang Kun, tidak perlu kau mengungkat-ungkat apa yang aku lakukan. Kita hidup dengan kera kita sendiri-sendiri. Tetapi aku masih menawarkan suatu kesempatan kepada Chiang Kun, kalau Chiang Kun sanggup membayar lebih tinggi dari Li Tiang Hong, nanti. Aku akan berpihak kepadamu untuk menyerahkan Li Tiang Hong kepadamu. Bagaimana? Kalau aku tidak mau tanya Pak Kiong Leong dengan menahan rasa muaknya. Sin Bok H.W. S.I.O. menjawab sambil terkekeh-kekeh, ia terpaksa aku akan bertindak sedikit kurang ajar kepada Chiang Kun. Aku akan meminjam kepala Chiang Kun sebentar saja untuk ditunjukkan kepada Li Tiang Hong agar aku mendapat upah. Setelah itu nanti aku kuburkan Chiang Kun baik-baik dan dengan rajin menyembahyangi kuburan Chiang Kun setiap tahun sekali. Aku berjanji. Apakah kau mampu tanya Pak Kiong Leong dingin? Hehehe meskipun orang lain boleh gentar mendengar nama si naga utara, tapi aku si pendeta miskin ini tak tergetar seujung rambut pun. Sudah cukup banyak orang-orang yang memiliki nama terkenal dan julukan yang hebat-hebat telah kupetik kepalanya untuk Kutukar dengan uang, dan kau tidak terkecuali, Chiang Kun. Habis perkataannya, maka Sin Bok Hwasio segera turun tangan. Dibarengi sebuah bentakan nyaring tongkat panjangnya segera menyerang dengan jurus Liong Leng Hang Bu, naga berputar dan burung hang menari, ujung tongkatnya berputar menyeram pangkaki dan kemudian menyambar ke kepala musuh. Tongkat yang terbuat dari perunggu dan sangat berat itu ternyata di dalam genggaman Sin Bok Hwasio jadi seringan sepotong rotan saja. Dapat digerakkan begitu cepat sehingga menimbulkan angin yang meneru dasyat. Pak Kiong Leong sadar bahwa lawannya kali ini cukup berat, bahkan lebih berat dari Pak Lek Jiu Tio Tong Hai yang pernah dibunuhnya di kuil terpencil beberapa hari yang lalu. Maka sejak semula ia harus sangat berhati-hati. Namun si naga utara itu bukan manusia bernyali tikus, ia tidak menghindar saja tapi kedua telapak tangannya pun mencengkeram dengan Ing Leong Sam Hian, naga muncul tiga kali di awan. Untuk memaksakan sebuah pertarungan jarak pendek, lalu disusul dengan gerak Jiliong Jiu Chu, dua naga merebut mutiara untuk menusuk sepasang meti musuh dengan dua jarinya. Sin Bok Hwes Shio terpaksa mundur sambil memutar kencang tongkat panjangnya. Kau sombong sekali, Pak Long Leong teriak Sin Bok Hwes Shio dari balik putaran tongkat panjangnya. Kau hendak melawan tongkat perungguku ini hanya dengan tangan kosongmu. Mana senjatamu? Pak Kiong Leong terus mendesak maju dengan serangan tangan dan kakinya yang bertubi-tubi. Menusuk dengan ujung jari, mencengkram, menjotos, menendang dan menyapu secara berantai, sehingga tubuhnya menjadi bayangan yang bergerak amat cepat dengan aneka ragam serangan. Tak lupa ia membalas teriakan Sin Bok Hwes Shio tadi, sebentar lagi kau akan membuktikan apakah aku hanya sekedar pandai menyombongkan diri atau tidak. Tapi hati-hatilah, jangan menyesal nanti. Begitulah, kedua orang itu pun segera terlibat dalam pertempuran sengit. Dengan demikian di depan gubuk terpencil di lareng gunung Tiam Jong San itu telah terjadi dua lingkaran pertempuran. Lam Kiong Siang melawan Tong Lem HOU dan Sin Bok Hwes Shio melawan Pak Kiong Leong. Dua orang tokoh tua golongan susat telah kebentur dua orang anak muda yang tangguh. Sin Bok Hwes Shio tidak begitu penasaran, sebab lawannya adalah Panglima Hui Leong Kun yang terkenal. Yang penasaran adalah Lam Kiong Siang yang lawannya cuma seorang anak gunung yang menurut orang-orang Jit Siong Tin pekerjaannya adalah berjualan sayur di pasar. Dalam penasarannya, akhirnya Lam Kiong Siang menghunus pedangnya yang tergendong di punggungnya itu, ia tidak peduli lagi bahwa seorang tokoh angkatan tua harus menggunakan senjatanya untuk melawan seorang anak gunung yang tidak bersenjata sama sekali, yang penting dia harus bayas memancing lawannya yang muda itu. Mo An Seng dengan terlongong-longong menyaksikan perkelahian antara empat orang itu. Semakin melihat ia merasa semakin kecil dirinya di hadapan orang-orang yang bertempur itu, terutama Tong Lem HOU dan Pak Kiong Leong yang usianya jauh lebih muda dari dirinya sendiri itu, namun ilmunya telah mampu mengimbangi tokoh-tokoh seperti gurunya dan Sin Bok Hwes Shio. Ingin rasanya Mo An Seng terjun ke gelanggang untuk membantu gurunya, namun untunglah bahwa akal sehatnya masih berjalan dengan baik. Jika ia terjun dalam perkelahian tingkat tinggi itu, maka perbuatannya itu tidak lebih dari bunuh diri belaka. Gerakan-gerakan gurunya dan lawannya itu pun tak dapat dilihatnya karena cepatnya, bagaimana ia bisa ikut membantu? Namun tiba-tiba muncul akal licik Mo An Seng. Bukankah menurut kata orang-orang Jit Siong Tin yang ditanyainya tadi di rumah Tong Lem HOU juga ada ibunya? Pikir Mo An Seng, kalau berhasil ku tangkap ibu si bocah edan. Tentu pikirannya akan bercabang dan guru dengan mudah akan membereskannya. Berpikir demikian, ia segera melaksanakannya. Dihunusnya pedangnya, dan sambil berjalan memutari gelanggang, lalu meloncat masuk ke pintu gubuk yang terbuka lebar itu. Perbuatan Mo An Seng itu diketahui jelas oleh Pak Kiong Leong maupun Tong Lem HOU. Pak Kiong Leong menjadi agak gugup karena menguatirkan keselamatan ibu Tong Lem HOU yang dianggapnya seperti ibunya sendiri itu, karena perhatiannya terpecah, hampir saja kepalanya retak tersambar oleh tongkat panjang Sin Bok HOU. Untung ia cepat-cepat menundukan kepala sambil meloncat mundur. Namun ketika Pak Kiong Leong melirik Tong Lem HOU, ia menjadi heran ketika melihat sahabatnya itu tenang-tenang saja meskipun sudah melihat Mo An Seng masuk ke gubuk dengan pedang terhunus. Agaknya kekhawatiran kulah yang tidak beralasan, pikir Pak Kiong Leong. Dan, hatinya pun menjadi tenang kembali untuk melayani musuhnya dengan penuh kewaspadaan. Sementara itu dalam gubuk telah terdengar suara ribut-ribut, bercampur suara ibu Tong Lem HOU yang memaki-maki, kemudian terlihatlah Mo An Seng meloncat keluar dengan tergesa-gesa sehingga hampir saja terjungkal karena kakinya terantuk ambang pintu. Jika masuknya tadi si serigala taring besi ini masih gagah perkasa, maka keluarnya sudah tidak keruan lagi tampangnya. Matanya biru sebelah, hidung berdarah, bibir bengkak dan kakinya terpincang-pincang. Sedang wajahnya menampilkan perasaan kaget luar biasa. Dari dalam gubuk itu menyusul keluar ibu Tong Lem HOU. Perempuan itu tangannya memegang sepotong kayu panjang berujung runcing, yang biasanya dipakai untuk melubangi tanah yang akan ditanami bibit tumbuh-tumbuhan. Dengan kayu sepanjang satu dipak itulah rupanya ibu Tong Lem HOU itu. Telah menghajar Mowanseng yang menyelonong masuk ke gubuknya. Maling kecil, mari rasakan tongkatku lagi bentak ibu Tong Lem HOU sambil memburu Mowanseng dengan marahnya. Maka bertempurlah kedua orang itu, menanti, ramainya halaman gubuk itu. Diam-diam Pak Kiong Leong tersenyum di dalam hatinya ketika melihat seorang yang memiliki julukan begitu garang, tiat gelong, serigala bertaring besi, ternyata tidak berdaya apa-apa menghadapi seorang perempuan setengah tua yang cuma bersenjata sebelang kayu pencocok tanah itu. Terlihat betapa tangkasnya ibu Tong Lem HOU memainkan kayunya itu sehingga Mowanseng yang bersenjata pedang itu tidak berhasil meratas putus kayu itu. Bahkan dirinya lah yang selalu terancam oleh ujung kayu yang runcing itu. Pak Kiong Leong setelah yakin bahwa keselamatan ibu Tong Lem HOU tidak terancam, kini dapat memusatkan perhatiannya kepada musuhnya. Ia tidak saja berkelahi dengan tangan dan kakinya, tapi juga dengan otaknya. Meskipun ia tanuban wasin bok hwasyo bertenaga besar, namun Pak Kiong Leong tidak takut. Tapi ia lebih suka berkelahi dengan mengandalkan kelincahan dan kelenturan tubuhnya untuk menghadapi sin bok hwasyo yang kaku seperti badak itu. Dengan silat gaya naganya Pak Kiong Leong memperlihatkan gerakan aneh-aneh yang membuat sin bok hwasyo kebingungan. Kadang-kadang berguling di tanah, atau merendahkan badannya sampai hampir rata dengan tanah, lalu meletik bangun dan berputar di udara, meliuk dan menyambar dari atas dan di lain saat kembali menyergap dari bawah. Maka tongkat panjang sin bok hwasyo yang sebenarnya mampu menghancur leburkan sebongkah batu karang itu jadi kehilangan daya gunanya. Meskipun tongkat itu berputar-putar dengan kekuatan penghancur yang besar, namun yang dikenalnya selalu angin belaka, sedang Pak Kiong Leong seperti segumpal asap. Saja, yang buyar setiap kali tersentuh. Sin bok hwasyo sampai mandi keringat sehingga jubahnya lengket dengan kulitnya, namun tak dapat mengenai lawannya yang lincah itu. Setelah merasa berhasil mendesak lawannya setapak demi setapak, Pak Kiong Leong yang sudah tidak sabar itu memutuskan untuk segera mengakhiri pertempuran dengan menggunakan ilmu pamungkasnya, Hwee Leong Sin Kang, tenaga sakti naga api, yang diandalkannya itu. Dan si pendeta gadungan Sin bok hwasyo itu segera merasakan akibatnya. Mula-mula ia hanya merasa agak heran ketika merasa di udara di sekitarnya terasa agak hangat, namun kemudian meningkat makin lama makin panas sampai rasanya berada dalam tanur pembakaran. Dan dilihatnya sepasang telapak tangan Pak Kiong Leong telah menjadi merah membara bagaikan besi dibakar, itulah ilmu Hwee Leong Sin Kang tingkat ke-8, tingkat yang paling tinggi yang dikuasai oleh Pak Kiong Leong. Sin bok hwasyo segera merasa napasnya menjadi sesat karena udara yang terlalu panas DL sekitarnya, keringatnya seakan terperas habis dan kulitnya hangus, sehingga dengan sendirinya gerakan senjatanya pun semakin kenur. Tapi ia tidak beraya melepaskan diri dari libatan udara maha panas itu, sebab Pak Kiong Leong terus mendesaknya dalam pertempuran jarak dekat, sehingga Sin bok hwasyo benar-benar setengah mati. Untung tenaga dalamnya cukup tangguh sehingga untuk sementara masih bisa bertahan, sambil mencoba mengulur waktu untuk menunggu bantuan Lam Kiong Xiang setelah Lam Kiong Xiang menyelesaikan lawannya. Terdengar Pak Kiong Leong mengejek, sayang sekali, upah yang bakalan kau terima dari Li Tiang Hang itu bukan berupa uang emas atau perak, tetapi cuma kertas kuning, kertas kuning adalah uang untuk orang yang mati, menurut adat Cina, dengan demikian Pak Kiong Leong mengejek lawannya sudah pasti akan mati. Persetan. Aku belum kalah teriak Sin bok hwasyo dengan marah sambil mengerahkan seluruh ilmunya untuk bertahan. Bertahan bukan saja melawan sepasang telapak tangan yang merah membara itu, tetapi juga hawa panas yang terus melibatnya tanpa kenal ampun. Dan sia-sia pula jika Sin bok hwasyo mengharapkan bantuan Lam Kiong Xiang, sebab sahabatnya itu pun sedang kerepotan menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun ia telah memputar pedangnya sekencang angin, namun ternyata Tong Lam Hao memiliki gerakan yang lebih cepat daripadanya, sehingga serangan-serangannya tetap saja bisa mengenai tubuh Lam Kiong Xiang betapapun rapatnya ia bertahan. Beberapa bagian tubuh Lam Kiong Xiang memarasannya terkena pukulan atau tendangan Tong Lam Hao yang keras seperti palu baja itu. Sedangkan pedangnya bergerak dengan sia-sia saja tanpa bisa mengenai tubuh lawan, sebab lawannya. Seperti sesosok hantu saja yang tak tersentuh badan kasar. Seolah-olah Tong Lam Hao sudah berjanji dengan Pak Kiong Leong, begitu Pak Kiong Leong menggunakan ilmu HWL Leong Sinkangnya yang panas luar biasa itu, tiba-tiba Tong Lam Hao juga ingat bahwa ia memiliki yang serupa, meskipun akibatnya berlawanan. Ilmu ajaran gurunya yang disebut Hian In Chiang, pukulan maha dingin, maka seolah bersaing dengan Pak Kiong Leong, Tong Lam Hao juga mengeluarkan ilmunya itu untuk mempercepat selesainya pertempuran.